Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel resep papa Oke teman-teman kali ini resep papa mau share resep donat dan bab kabri dalam satu adonan Ini enak banget dan mantep banget Cocok banget untuk tembilan di rumah bersama keluarga teman ngopi dan ngeteh Ataupun menjadi ide usaha varian jualannya ya teman-teman Yang pastinya gampang banget teman-teman Oke langsung saja kita ke bahan-bahannya Disini sudah terdekat bahan basic adonannya ya teman-teman Kita gunakan 500 gram terigu Ini perpaduan 400 protein tinggi 100 protein sedang Kemudian margarin 60 gram Garam 5 gram Kemudian disini ada susu bubuk 25 gram Gula 85 gram Ragi 8 gram Dan breathing proper 2 gram Kemudian ini ada air es sebanyak kurang lebih 270 mili Sesuaikan ya teman-teman ya Pokoknya ringnya itu 270, 280, maksimal 290 Tinggal sesuaikan saja nanti Nah oke itu saja bahan basic adonannya Kita ke tahap pembuatan Ini kita akan masukkan semua bahan Kita pakai metode all in one ya Semua bahan masuk di awal Ini yang resep apa? Rekomendasikan banget Apalagi kalau teman-teman pakai mixer ya Jadi dengan metode all in one ini Adonan akan cepat kalis Dan mixernya akan ringan dalam pengadonan Ini ya teman-teman ya Kenapa? Karena sudah margarin itu sudah masuk di awal Jadi selain menambah kelembekannya Kemudian menambah licin istilahnya Karena margarin itu kan minyak ya Bisa teman-teman ya Dibanding margarin garam belakangan Kalau resep papa lebih rekomendasikan Margarin garam di awal seperti ini Nah ini kita tuang semua Kita siap untuk mixer Nah ini kita sudah pasang mixernya Teman-teman Ini seperti biasa resep papa Menggunakan mito mx700 heavy duty Nah ini kita mixer aja Di awal ini kita pakai kecepatan 2 ya Teman-teman ya Oke ini sudah mulai dimixer Jadi seperti ini teman-teman Mito mx700 heavy duty Atau maksimixer Ini adalah stain mixer dari mito yang keren abis Kenapa? Karena kapasitasnya besar 7 liter untuk ukuran stain mixer ini besar teman-teman 7 liter kemudian sudah metal gear Yang kerennya metal gear Jadi bagian dalamnya itu gak gampang patah ya teman-teman Ada 3 jenis pengaduk Seperti ini jadi bisa multi-tipi Gak cuma buat ngadon roti aja Bisa cake bolu pastri Kemudian adonan pekat juga bisa Pokoknya mantul banget Dan yang keren banget ini Wattnya sangat rendar Saya papa pernah tes itu Cuma 200 Watt Itu untuk beban paling berat 1 kg tepung teman-teman 1 kg tepung 200 Watt Kalau untuk bolu cake itu Cuma kisaran 150 Watt Ini seriusan Jadi gak usah khawatir Listrik 450 Watt di rumah kuat Gitu ya teman-teman ya Nah untuk harganya ini 2 juta 110 ribu Belum termasuk ongkir ya Teman-teman bisa pesen di resep papa Ada nomor kontaknya Di deskripsi Nah ini kita make aja Ini kita make aja Di awal kecepatan 2 Sampai kurang lebih 6 menit Baru kita akan naikkan ke speed 3 ya teman-teman Untuk pengulunan berat 500 gram ke atas 500 gram sampai 1 kilo Itu sampai speed 3 maksimal Nah ini kita naikkan aja Teman-teman di speed 3 Seperti ini Nah perlu diperhatikan teman-teman Kalau di speed 2 tadi Biasanya adonannya masih kelihatan Lembek, ngendap di bawah Nah itu jangan ditambah terigu dulu Nah untuk menganalisanya itu Pas naik speed 3 Kalau pas sudah dinaikkan ke speed 3 Kurang lebih 2 atau 3 menit pengulunan Adonannya masih Kelihatan ngendap di bawah Itu berarti Tandanya adonannya kelembekan Caranya gimana teman-teman Tambahkan per 1 sendok tepung Jadi cukup per 1 sendok tepung Biarkan sejenak Kalau misal 3 menitan lagi Itu masih ngendap Tambahkan lagi Sampai Kira-kira pas Tapi untuk ukuran takaran air ini 1 atau 2 sendok Nanti misal kalau kelembekan 1 atau 2 sendok makan itu Sudah bisa pas teman-teman Nah bahkan Tidak perlu ditambahkan pun sudah pas Jadi menyesuaikan ya Ini kita ulan saja Hingga kalis maksimal Nah teman-teman Ini kurang lebih Setelah 20 menitan Ini sekitar 20 menit Ini adonannya Sudah bagus banget teman-teman Sudah kalis maksimal Ini kita matikan saja Ini teman-teman bisa lihat Kita lihat dari dekat ya Tuh adonannya itu cakep banget Halus Nah seperti ini Yang resep papa inginkan Itu teksturnya Adonannya itu lembek Tapi kalis maksimal Nggak lengket ya Kalau kita pegang Pakai tangan teman-teman Jadi seperti ini Jadi untuk buat Lohi atau donat Hasilnya penurun-penurun Nah ini kita akan Bagi Adonan Untuk Berat Untuk babka Kita gunakan 270 gram Dan donat Kita gunakan 35 gram Atau kalau donat Sesuai selera ya Nah ini Kita timbang Untuk yang Babkanya dulu ya Teman-teman ya Nah selanjutnya Untuk yang Donat Nah selanjutnya Kalau sudah dibagi-bagi Seperti ini Kita bulatkan Seperti ini ya Teman-teman ya Nah ini Yang sudah dibulatkan Kemudian kita akan Istirahatkan Kurang lebih Selama 20 menit Jangan lupa Ditutup Seperti ini ya Teman-teman ya Oke kita tunggu 20 menit Nah ini Yang sudah Distirahatkan Kurang lebih Selama 20 menit Kita mau Cetak Babkanya dulu ya Teman-teman ya Kita siapkan Minyak Untuk olesan Sini Biar gak Lengket ya Nah oke Kita ambil Adonan Babkanya Kita Rolling aja Pokoknya caranya Gampang kok Nah seperti ini Pokoknya caranya itu Seperti bikin Roti yang Digunung ya Seperti roti Coklat Roti yang lonjong Nah kalau sudah Kita balik Dilebarkan Seperti ini Kemudian Masukkan Coklatnya Kira-kira Teman-teman Coklat ceiling ya Yang kita gunakan Kemudian Diratakan Semua Kesemua Sisi Adonan Nah Seperti ini Teman-teman Kemudian Digulung Seperti ini Kita lakukan Sampai selesai Yang dua Adonan Nah Nah kalau sudah Digulung Seperti ini Kita siapkan Loyang ukuran 20x10 Yang sudah Dioles Margarine Keliling ya Kemudian Adonan rotinya Yang digulung Kita belah Tengah Seperti ini Kemudian Di Kepang Teman-teman Nah Ini aja Gampang banget kan Nah Kemudian kita Potong Sini Nah Masukkan Kedalam Loyang Nah Oke Ini Tinggal Yang Donat Ya Untuk Yang Adonan Donat Teman-teman Ini kita Akan Pipihkan Yang pertama Jadi Dua kali Pemipihan Ya Teman-teman Ya Jadi Kita Buka Buka Ini Sudah Di Resting Ini Nambah Lama Ya Teman-teman Ya Karena Posisi Ngantri Tadi Bikin Untuk Roti Tapi Gak Masalah Ngantri Di tahap Ini Aman Teman-teman Yang Gak Boleh Ngantri Ketika Siap Goreng Kemudian Adonannya Ngantri Gitu Overproving Ya Teman-teman Ya Nah Oke Kita Taburi Tepung Kemudian Kita Pipihkan Di tahap Pemipian Ini Kita Boleh Ditekan Agak Kuat Dengan Memastikan Gas-gas Keluar Ya Gas-gas Di dalam Adonan Ini Teman-teman Kita Lakukan Sampai Selesai Nah Kalau Sudah Selesai Kita Tata Seperti Ini Kemudian Kita Istirahatkan Lagi Selama 10 Menit Ya Jadi Yang Pertama Tadi Kan Kurang Lebih 20 Menit Yang Kedua Ini Selama 10 Menit Nah Kalau Sudah Distirahatkan Selama 10 Menit Nah Baru Dipipihkan Tahap Kedua Sambil Dicetak Ya Ini Yang Kedua Sekalian Dicetak Ini Kita Tekan Tapi Jangan Sampai Terlalu Kuat Ini Cuma Ditekan Itu Sampai Membuang Gelembung Gelembung Atau Gas Di Dalam Adonan Selama Di Istirahatkan Tadi Jangan Sampai Ditekan Kuat Agar Donatnya Tugas Tugas Kopong Ya Nah Ini Kita Cetak Aja Seperti Ini Nyetak Pake Manual Aja Teman Ya Ini Reset Pak Pakai Tuku Warna Makanan Yang Kecil Itu Teman Teman Jadi Ring Tengah Nya Itu Tidak Terlalu Besar Tidak Banyak Adonan Yang Kebuang Gitu Ini Gampang Kok Oke Ini Ya Kita Lanjutkan Sampai Selesai Nah Oke Teman Teman Ini Yang Sudah Dicetak Semua Seperti Ini Rapih Kan Selanjutnya Kita Akan Proving Kurang Lebih Selama 30 Sampai 40 Menit Menyesuaikan Ingat Proving Tetap Menyesuaikan Ya Teman Teman Bisa 30 Menit Bisa Sampai 40 Menit Bahkan Bisa Lebih Menyesuaikan Suhu Sekitar Dan Keaktifan Raginya Ini Kita Tutup Dulu Ya Oke Teman Teman Ini Yang Sudah Siap Goreng Seperti Ini Sudah Menul Menul Banget Ini Mantep Banget Nah Kalau Adonannya Siap Digoreng Sudah Mengembang Dan Ketika Kita Angkat Terasa Ringan Dan Masih Kokoh Ini Kita Sudah Siapkan Minyak Panas Teman Teman Ini Resep Pakai Work Pan Dari Stain Cook Wock Pan 26 Senti Ini paket Dari Grow Pan Series Jadi Dapat Tiga Ini Yang Paling Besar Ukuran 26 Senti Pokoknya Recommended Bang Nah Ini Kita Masukkan Seperti Ini Kalau Ada Gelembung Seperti Ini Kita Tusuk 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 Sate Tujuan Biar Gas Keluar Jadi Bagus Nanti Donat Jangan Dibiarkan Gelmbung Seperti Ini Karena Akan Buat Donat Nanti Penyok Penyok Gitu Ini Kita Goreng Sampai Matang Pastikan Pas Memasukkan Donat Itu Api Minyaknya Sudah Benar Panas Ya Tapi Dengan Apinya Sedang Cenderung Kecil Gitu Teman Ini Kita Tunggu Sampai Bagian Bawahnya Kecoklatan Kemudian Kita Balik Nah Ini Sepertinya Bagian Dalamnya Itu Sudah Kecoklatan Kita Balik Aja Ini Ya Teman Teman Ya Goreng Donat Itu Pastikan Jangan Terlalu Lama Ya Biar Tidak Terlalu Menyerap Minyak Donat Ini Kita Lanjutkan Sampai Selesai Sampai Matang Ya Ini Kurang Lebih Sudah Matang Kita Tinggal Angkat Aja Seperti Teman Teman Kita Lanjutkan Sampai Selesai Mantep Kan Ini Besar Besar Banget Ini Nah Ini Donat Sudah Jadi Teman Teman Tinggal Rotinya Ya Ini Kita Tinggal Rotinya Ini Kita Mau Oles Dengan Susu Cair Kalau Roti Profinya Menyesuaikan Kira Kirinya Sudah Penuh Seperti Ini Teman Teman Waktunya Menyesuaikan Nah Kita Oles Oles Aja Nah Kalau Sudah Dioles Kita Taburi Almond Bisa Juga Pakai Keju Parut Atau Mesis Atau Tanpa Topping Atas Gak Masalah Kemudian Kita Akan Oven Selama Kurang Lebih 18 Sampai 20 Menit Ya Teman Teman Untuk Pengaturan Suhunya Teman Teman Bisa Baca Di Deskripsi Karena Ini Tadi Kepotong Videonya Lupa Kepencet Tombol Record Jadi Cek Di Deskripsi Siapa Tuliskan Untuk Pengaturan Suhunya Ini Kurang Lebih Sudah 20 Menit Teman Teman Ini Sudah Matang Kita Angkat Aja Disini Resep Papa Tadi Pakai Oven Deck Ya Atau Oven Gas Otomatis Nah Nah Seperti Ini Hasilnya Mantep Banget Kalau Sudah Ini Kita Oles Dengan Margarin Biar Lebih Merkilat Dan Cakep Teman Teman Nah Ini Hasilnya Yang Sudah Di Oles Rocky Baptanya Kemudian Ini Donat Menur Menur Kelihatan Lembut Banget Ya Teman Teman Seperti Ini Pokoknya Ini Recommended Banget Tapi Maaf Ini Teman Teman Tidak Bisa Icip Icip Karena Punya Orang Ini Udah Dipok Ya Teman Teman Ya Dipok Orang Intinya Ilmunya Aja Ya Teman Teman Semoga Bermanfaat Insya Allah Ini Enak Dan Lembut Banget Untuk Donat Bisa Di Topping Sesuai Selera Nah Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh